Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang buah kurma Buah kurma nih ya Kita sama-sama tahu kan kan Buah kurma itu merupakan salah satu buah Yang memiliki banyak sekali khasiat dan banyak sekali manfaat Kerangka berpikirnya pembukaannya begini Kita hidup di dunia ini tidak sendirian kan Ada jin, ada manusia, ada malaikat Kalau manusia melahirkan anak manusia, biasa Kalau jin melahirkan anak jin, biasa Tapi kalau ada jin atau setan berkerjasama dengan manusia melahirkan anak Nah itu dia, luar biasa Nah sekarang kita makanya, agak-agak gak usah heran Kalau jodohnya perbedaan antara anak manusia dengan anak setan Nah itu jodohnya yang hebohkan, pembahasannya biasa Sekarang kita lihat begini ya Kurma Dari sekian banyak kandungan kurma Yang berhasil itu, salah satunya adalah Fructosa Jadi apa? Kurma mengandung fructosa Apa itu fructosa? Gula buah Kira-kira rasa manisnya kurma Itulah gulanya buah kurma Nah fructosa ini secara medis Itu bermanfaat untuk membantu meningkatkan gairah seksual Baik pria maupun wanita Juga berhasil bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas seksual Baik pria maupun wanita Juga bermanfaat membantu meningkatkan energi Baik pria maupun wanita Dan juga membantu meningkatkan kesuburan Baik pria maupun wanita Nah ini kan ceritanya ada pasangan suami istri Yang perempuan gairahnya tinggi Vitalitasnya tinggi Tenaganya kuat Kesuburan juga tinggi Yang suaminya juga sama Gairahnya tinggi Vitalitasnya tinggi Tenaganya kuat Kesuburan juga tinggi Maka ketika terjadi hubungan suami istri atau senggama Si laki-laki akan mengeluarkan semen atau sperma Dan si perempuan akan mengalami ejakulasi Atau mengeluarkan ovum Sehingga terjadilah pembuahan Tentu bahan baku sperma laki-laki adalah tadi Kurma atau fructosa Salah satu bahan baku dari ovum Si ibu adalah fructosa atau ovum Terjadilah pembuahan Maka lahirlah anak fructosa Maka terlahirlah anak fructosa yang sehat Nah jadi dengan kata lain Jika agan-agan yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantik Kepengen melahirkan Anak yang sehat Salah satu caranya adalah Laki-laki makan kurma Istri makan kurma Hubungan suami istri Terjadi pembuahan Maka lahirlah anak kur Anak kurma atau fructosa Mantapkan Satu anaknya sehat Nah sekarang yang kedua Masih mengulai kurma begini Kurma itu merupakan salah satu buah Yang diceritakan di dalam Al-Quran Dengan kata lain Kalau kita mau makan kurma Salah satu dasarnya adalah Iman kepada Al-Qur Al-Quran Kurma juga merupakan Salah satu buah Yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W Dengan kata lain Ketika kita mau makan kurma Salah satu landasannya adalah Karena iman kepada Rasulullah S.A.W Lalu yang selanjutnya Ketika kita mau makan kurma Itu salah satu dasarnya Karena kita mengikuti Sunnah Rasul yang suka makan kurma Dan yang kelima Ketika kita mau makan kurma Adalah kita mengikuti Petunjuk para ulama Bahwa salah satu Sunnah Rasul Khususnya ketika berbuka puas Adalah makan kurma Dengan kata lain Dalam sebutir kurma Itu ada lima keimanan Iman kepada Allah Iman kepada Al-Quran Iman kepada Rasulullah Menjalankan sunnah Dan menjalankan fatwa para ulama Itu pada sebutir kurma Ya kan Maka dengan lima Kepercayaan itu Tiga keimanan Iman kepada Al-Quran Iman kepada Allah Iman kepada Al-Quran Iman kepada Rasulullah Menjalankan sunnah Rasul Dan Menjalankan Fatwa ulama Tiga keimanan Dua kebaikan Kita kemudian pergi ke pasar Membeli kurma Membeli kurma Maka perbuatan kita Membeli kurma Ini merupakan Manifestasi Dari lima Kepercayaan kita itu tersebut Paham ya? Ya Sudah Beli kurma Kurma pun dibeli Pulang ke rumah Lalu kurma pun dimakan Nah sebutir kurma Yang kita makan Ini merupakan Bentuk nyata Dari keimanan kita Kepada Rasulullah S.A.W Kepada Allah Kepada Al-Quran Dan kepada petunjuk Para ulama Setelah makan kurma Gairah naik Kita bisa naik Sesuai Penjelasan sebelumnya Kemudian Kita pun bersenggama Dengan istri-istri kita Sambil berdoa Misalnya Allahumma janibna syaitan Wajan nibi syaitan Amal rozak dana Ya Allah Jauhkanlah setan Dari kami Dan jauhkan setan Dari apa yang akan Engkau berikan Kepada kami Maka kemudian Setelah senggama terjadi Sang istri pun Kemudian hamil Hamilnya pun Hamil kurma Kenapa? Senggama yang dilakukan Itu merupakan Bentuk Taat Kita Kepada Lima keimanan Tadi itu Hamilnya pun Kemudian hamil Kurma Ketika empat bulan Kita kasih makan kurma Plus Doa-doa Tujuh bulan Makan kurma Plus doa-doa Sembilan Bulan Makan kurma Plus doa-doa Kemudian Si anak pun lahir Kemudian Dikasih nama yang baik Dan seterusnya Dan seterusnya Maka lahirlah Anak Anak kurma Kalau dikasih nama Yang baik Setelah dikasih nama yang baik Dikasih akika Maka anak tersebut Insya Allah Akan menjadi Anak yang soleh Anak yang beriman Kalau tadi Pada sesi pertama Kita sudah bisa Melahirkan Anak yang sehat Yaitu anak fruktosa Pada Sesi yang kedua Kita bisa melahirkan Anak yang soleh Yaitu Anak yang terlahir Karena rasa Iman kita Kepada Allah Iman kita Kepada Al-Quran Iman kita Kepada Rasulullah Karena menjalankan Sunnah Rasul Dan yang kelima Karena menjalankan Fatwa ulah Ulama Maka mantap Kita punya anak Yang secara fisik Sehat Secara Batin Juga Soh Soleh Allahumma Amin Nah Lalu Yang ketiga Yang mau kita lahirkan Ini anak manusia Apa anak syaitan Anak yang mau Su'uluh khotimah Atau moyang khusnul khotimah Kira begitu ya Nah Maka Kita tidak tahu Apakah anak kita Yang kita lahirkan ini Adalah Anak yang Murni Hasil perbuatan kita Sesam istri Dengan istri kita Atau Merupakan hasil Perbuatan Kita Yang dicampuri Oleh perbuatan syaitan Nah kita sama-sama tahu Kita makan Kalau gak baca doa Makan bareng syaitan Kita berpakaian Kalau gak baca doa Berpakaian bareng syaitan Kita bersetubuh Kalau gak baca doa Bersetubuh Bareng syaitan Nah Karena kita Tidak tahu Apakah Anak kita Akan ditaktirkan Baik Dan buruk Maka Karena tidak tahu Itulah kita Berikh Berikhtiar Bagaimana caranya Ikhtiar kita Supaya Anak kita Dipastikan Meninggal Khusus Nukatimah Nanti setelah dia Sampai azalnya Salah satu adalah Dengan cara Ketika mau Bersetubuh Kita membaca doa Salah satu doa Yang diajakan Rasulullah S.A.W. adalah Allahumma Jannibna Syaitan Wajan Nibin Syaitan Nama Ya Allah Jauhkanlah Setan dari kami Suami istri yang Mau bersetubuh Dan jauhkan pula Setan dari apa yang Hendak Engkau berikan Kepada kami Yaitu Ah Anak Dalam riwayat Kalau tidak salah Barang siapa yang Ketika bersetubuh Membaca Doa tersebut Maka Setan Tidak bisa Mencampuri Persetubuhan Kita Dan ketika Ditakdirkan Dari persetubuhan Tersebut Yang membaca Doa tadi Itu adalah Melahirkan Anak Maka Anak tersebut Bebas dari Kodaan Setan Maka Lahirlah Anak Yang terbebas Dari Kodaan Setan Maka Anak tersebut Pun kemudian Menjalani Hidupnya Daripada Akhirnya Akan meninggal Hosnul Kotima Nah Sekarang kita Bertanya Dulu ketika Kita bikin Anak Itu Membaca Doa Atau Tidak Kalau Dulu ketika Kita membukin Anak Dalam tanda Petik Mohon maaf Kalau pakai Bahasa yang Kasar Atau vulgar Biar Jelas Sekarang itu Insya Allah Anak kita Seberapa Jahat pun Anak kita Menjalani Hidup Seberapa Tidak Benar pun Anak kita Menjalani Hidup Insya Allah Nanti Di akhir Hayatnya Dia akan Taubat Dan kemudian Meninggal Dalam Kadaan Hosnul Kotima Allah Amin Salah satu Ikhtihar kita Nah Maka Kumplitlah Dengan Makan Kurma Kita akan Melahirkan Anak Yang Sehat Dengan Makan Kurma Kita bisa Melahirkan Anak Yang Soleh Lalu Dengan Makan Kurma Pula Kita Bisa Melahirkan Anak Yang Dijamin Meninggal Dalam Khusnul Kotima Allah Amin Siapa Yang Menjamin Riwayat Rasulullah Insya Allah Yang Nanti Bukan Lagi Yang Mengatakan Barang Siapa Yang Bersetubuh Membah Doa Bersetubuhan Maka Kalau Dia Diklari Anak Anak Tersebut Pun Akan Terbebas Dari Goda Setan Dalam Artian Terbebas Akan Meninggal Setelah Azannya Dalam Tapi Tidak Usah Berpikir Terbalik Oh Kalau Begitu Ini Orang Orang Yang Tidak Mau Makan Kurma Ini Contoh Saja Misalnya Ada Orang Yang Memilih Makan Makan Lain Karena Tidak Percaya Dengan Al-Quran Misalnya Saya Pilih Suplemen Ini Meskipun Dia Mengandung Mengandung Zat-zat Yang Diharamkan Tidak Apa Menurut Medis Ini Bagus Nah Akhirnya Itu Atau Dia Itu Karena Tidak Iman Ya Itu Oh Salah Ya Intinya Begini Aja Kesimpulannya Kalau Kita Kepengen Punya Anak Yang Sehat Secara Jasmani Sehat Secara Rohani Kemudian Nanti Dia Akan Meninggal Di Akhir Dalam Khusus Kutimah Maka Salah Satu Caranya Satu Makan Buah Kurma Yang Kedua Percayalah Terhadap Hadis Hadis Dan Daril Daril Yang Berkaitan Dengan Kurma Tentu Ini Bahasanya Kurma Nanti Bisa Makanan Yang Lain Dan Meninggal Kelak Setelah Azal Dalam Keadaan Khusus Kutimah Amin Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh